Puluhan rumah warga yang mengalami kerusakan akibat bencana angin puting beliung hingga saat ini belum juga menerima bantuan dari pemerintah daerah Lombok Barat. Oleh karena itu, pemerintah desa Badrain berharap agar Pemda Lombok Barat segera memperbaiki rumah warga yang mengalami kerusakan pasca dihantam angin puting beliung pada Rabu sore kemarin. Beginilah kondisi puluhan rumah warga di Dusun Mendain, desa Badrain, Kecamatan Narmada, Lombok Barat. Pasca dihantam oleh bencana angin puting beliung pada Rabu sore kemarin. Puluhan rumah warga yang mengalami kerusakan hingga saat ini belum ada bantuan dari pemerintah daerah Lombok Barat untuk memperbaiki rumahnya. Kepala desa Badrain Romy Purwandi saat ditemui di kantor desa mengatakan, sejauh ini pihak Pemda Lombok Barat hanya menyalurkan bantuan berupa kebutuhan bahan pokok saja kepada warganya yang terkena angin puting beliung. Namun hingga saat ini, warganya sangat membutuhkan bahan material untuk memperbaiki rumahnya yang rusak yang diakibatkan oleh angin puting beliung. Romy Purwandi berharap kepada pihak pemerintah daerah Lombok Barat agar ada penanganan lanjutan terkait dengan kerusakan rumah warga akibat angin puting beliung. Harap kemudian ini ada penanganan lanjutan, ada penanganan lanjutan terkait dengan kerusakan rumah yang terjadi akibat angin puting beliung. Pertama, lanjutan ini adalah kebutuhan atap. Ada rumah yang kemudian bahannya sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah, karena itu kami berharap dalam waktu yang sangat cepat, dalam waktu cepat, pemerintah daerah Lombok Barat maupun provinsi dapat membantu kita di desa agar harapan warga peluang kejadian bencana alami bisa teratasi dengan cepat. Ditambahkan Romy, untuk kebutuhan satu rumah yang mengalami kerusakan, dirinya memperkirakan mencapai 5 juta rupiah. Sedangkan untuk keseluruhan dari yang rusak berat, rusak ringan dan rusak sedang, dirinya merincikan kebutuhannya sebanyak 100 juta rupiah. Dimana dari dampak musibah angin puting beliung tersebut, mengakibatkan sebanyak 10 rumah warga mengalami rusak berat, 9 rumah mengalami rusak sedang, dan 31 yang mengalami rusak ringan.